selamat menikmati saya menggunakan kelapa sebagai isiannya saya juga menambahkan di atas bakpaunya ini ada warna pink yang nantinya saya bentuk seperti bunga supaya petri saya juga lebih tertarik untuk memakannya jadi ini perutan kelapa perutan kelapa muda yang sudah disangrai bersama gula aren yang nanti saya akan gunakan sebagai isian dari bakpao itu sendiri rasanya enak deh manis dan juga legipi bakpao merupakan makanan tradisional dari Tionghoa kulit bakpao ini terbuat dari adonan tepung terigu yang diberi lagi agar mengembang dan diberikan isian berupa daging atau kacang hijau kalau saat ini saya menggantinya dengan menggunakan kelapa ya saat ini bakpao itu sudah mulai banyak variasi isinya juga semakin beragam tidak hanya daging dan kacang hijau tetapi ada juga yang pakai keju selai kacang atau juga ketan hitam bakpao aman dikonsumsi semua kalangan termasuk untuk anak-anak dan juga balita proses pembuatannya yang dikukus menjadikan bakpao salah satu cemilan dengan kalori yang tidak terlalu tinggi dibanding dengan gorengan umumnya isi bakpao itu berupa daging ayam daging sapi kacang hijau dan juga kaya akan protein sehingga baik untuk tubuh berdasarkan angka kecukupan ginsi atau AKG pada tahun 2013 kebutuhan balita adalah sekitar 1600 kilokalori sedangkan kebutuhan orang dewasa itu sekitar 2000 kilokalori dalam 100 gram bakpao mengandung 239 kilokalori nah satu buah bakpao kira-kira itu 120 gram sehingga dalam satu buah bakpao mengandung 287 kilokalori atau 18% dari kebutuhan harian balita dan 14% dari kebutuhan orang dewasa oleh karena itu bakpao dapat dijadikan sebagai cemilan sehari-hari untuk memenuhi asupan gizi tubuh tidak hanya untuk anak-anak kita tetapi untuk kita sebagai orang dewasa itu juga sangat bermanfaat ya Mahya disini saya menggunakan daun pisang ya Mahya sebagai alas dari bakpao itu sendiri pada saat dikukus nah dengan menggunakan daun pisang sebagai alas dari bakpao ini itu juga bergaya akan manfaatnya loh bun ya pada saat pengukusan itu akan terasa lebih wangi dan juga rasanya lebih enak juga saya menambahkan warna pink yang saya bentuk sebagai guna jadi lebih cantik kan bakpaunya nah tau gak bun perbedaan bakpao dan juga roti bakpao dan roti ini memang sama-sama terbuat dari tepung yang difermentasikan nah makanan yang difermentasi itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh terutama untuk pencernaan penelitian menunjukkan bahwa ragi tidak hanya mengubah struktur adonan menjadi lebih renggang dan lembut melainkan juga meningkatkan kandungan gizinya jika dilihat dari kandungan gizinya bakpao dan roti isi biasa memiliki kalori yang tidak jauh berbeda dalam 100 gram bakpao mengandung 239 kilokalori protein 12,2 gram karbohidrat 41,6 gram juga lemak 2,6 gram sementara roti isi itu mengandung 280 kilokalori protein 7,5 gram karbohidrat 45 gram dan lemak 4,25 gram kandungan protein pada bakpao itu lebih tinggi lemah daripada roti isi biasa hal ini dikarenakan pada umumnya bakpao itu bisa berisi daging ayam atau kacang hijau yang memiliki kandungan protein yang tinggi sedangkan untuk roti isi biasanya itu berisi selai coklat ataupun keju nah hal ini perlu diperhatikan karena pada roti isi biasanya memiliki kandungan gula yang cukup tinggi apalagi jika isinya selai buah tertentu ataupun juga coklat bakpao dapat dianggap lebih baik daripada roti isi tetapi sebanding dengan roti isi sandwich bagaimana mas setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tadi banyak juga ya manfaat yang didapatkan dari bakpao ini sendiri jadi yuk buruan mama atau bunda di rumah membuat cemilan bakpao untuk si kecil dan juga suguhan buat keluarga di rumah selamat mencoba ya mah ya sekian mama video kali ini semoga bermanfaat ya video mengenai bakpao ini bisa bunda atau mama coba ya di rumah untuk disajikan buat keluarga tercinta serta juga si kecil jangan lupa ya dukung channel youtube mama nova supaya channel ini semakin berkembang dan juga ikuti instagram mama nova ini ada di bawah ini ya namanya ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat